Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Naiku Islam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW telah menerangkan beberapa perkara atau amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal salah satunya adalah amal jariah yang sesuai dengan bunyi sabda Rasulullah SAW yang diceritakan dari Abu Hurairah artinya jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang soleh hadis riwayat muslim seorang yang melakukan amal jariah semasa hidupnya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia selain amal jariah beberapa dalil Al-Quran maupun hadis juga menyebutkan perkara yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal perkara-perkara ini bisa dilakukan oleh para keluarga teman atau kerabat yang masih hidup untuk meringankan beban sang mayid 6 perkara yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal puasa amalan pertama yang dapat dilakukan oleh orang yang masih hidup adalah mengganti tanggungan kewajiban puasa yang belum sempat dikhoda diganti oleh mayid perkara ini disebut dengan perkara mustahab sebagaimana yang tertuang dalam hadis barang siapa meninggal dan mempunyai tanggungan hutang puasa maka walinya berpuasa untuknya hadis riwayat bukhari pengerjaan puasa juga dapat dilakukan oleh orang yang bukan berasal dari wali mayid dengan catatan orang yang hendak mengganti puasa harus mendapatkan izin dari wali mayid haji badal haji badal artinya menghajikan orang yang secara fisik sudah tidak mampu mengerjakan ibadah haji ataupun mewakilkan ibadah haji bagi orang yang telah meninggal hal ini didasarkan pada salah satu sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan dari sahabat anas ibn malik radiyallahu anhu ia berkata suatu ketika datang seorang laki-laki kepada rasulullah ia berkata wahai rasulullah ayaku meninggal dan belum menunaikan ibadah haji rasulullah berkata kepadanya lihatlah jika bapamu punya tanggungan hutang maka kamu akan membayarnya laki-laki tersebut menjawab iya kemudian rasulullah bersabda haji itu adalah hutangnya maka tunaikanlah hadis riwayat al-bazar dan atabrani sedekah bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal juga disebut sebagai salah satu perkara yang bermanfaat bagi mereka penjelasan ini dapat disimak dalam kitab al-washa shahi al-bukhari dari sahabat abdullah bin abbas ia berkata bahwa saat ibnu ubada ketika ibunya meninggal bila tidak berada di tempat kemudian setelah datang ke Madinah bila menghadap rasulullah dan bertanya wahai rasulullah ibuku meninggal dan ketika itu saya tidak ada di dekatnya apakah ada sesuatu yang bermanfaat baginya jika aku sedekahkan atas dirinya rasulullah menjawab iya lalu saat ibnu ubada berkata jika demikian maka aku menjadikan anda sebagai saksi bahwa kebuku yang sedang berbuah itu adalah sedekah atas dirinya hadis riwayat bukhari menunaikan hutang hadis lain juga menyebutkan bahwa melunaskan hutang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal menjadi amalan yang bermanfaat bagi mereka saat itu rasulullah hendak menyolatkan jenazah yang baru saja meninggal kemudian ia berkata mungkin atas teman kalian ini mayat ada tanggungan hutang mereka menjawab benar ada dua dinar maka rasulullah pun mundur tidak mau menyolatkannya lalu salah seorang dari mereka abu kotadah berkata wahai rasulullah dua dinar tersebut aku siap menanggungnya kemudian rasulullah berkata dua dinar itu menjadi tanggunganmu dan dalam hartamu serta mayat ini terbebas dari keduanya yang dilanjutkan dengan menyolatkan dan jenazah tersebut hadis riwayat Ahmad Hakim dan baik Hakim doa dan memohon ampunan istighfar amalan doa istighfar orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal akan bermanfaat baginya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sha'ad al-Qudri Rasulullah bersabda pada hari kiamat seorang diikuti kebaikan sebesar gunung lalu ia bertanya dari mana aku memperoleh semua ini dikatakannya kepadanya dari istighfar anakmu untukmu hadis riwayat ad-gabrani penyebutan anak dalam hadis diatas tidak terbatas pada seorang anak dari mayat saja namun semua orang muslim dibolehkan saling mendoakan sebagaimana telah Allah firmankan dalam surat al-hasil ayat 10 artinya dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansar mereka berdoa ya Tuhan kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman ya Tuhan kami sungguh engkau maha penyantun maha penyayang Quran surat al-hasil ayat 10 membaca Al-Quran membaca ayat-ayat Al-Quran untuk orang yang meninggal telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam kitab Al-Fawaid dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda barang siapa memasuki areal perkuburan lalu membaca Al-Fatihah surat Al-Ikhlas surat At-Takasur kemudian ia berkata Ya Allah aku telah jadikan pahala bacaan Al-Quran tadi untuk para ahli kubur dari orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan maka mereka akan memberi syafaat untuknya kepada Allah hadis riwayat Abu Al-Qasim deretan amal di atas bisa diamalkan oleh pihak keluarga ataupun teman dari orang-orang yang meninggal dengan harapan siksa kubur yang diterima dapat diringankan dan dapat membawa mereka masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh